Timnas Indonesia harus gagal masuk ke final setelah kalah dari Uzbekistan 2-0. Ditambah, harus gagal juga di perebutan tempat ketiga melawan Irak. Kecewa? Pastinya. Karena sejauh ini, ini adalah yang paling terjauh selama partisipasi Indonesia di AFC U23. Siapa yang paling disalahkan oleh netizen? Jawabannya adalah wasit. Ada banyak keputusan-keputusan wasit selama piala AFC atau AFC digelar yang dianggap kontroversial dan merugikan Timnas Indonesia. Dan bukan cuma di penampilan Indonesia selama AFC U23. Ada banyak. Termasuk nih saat Indonesia melawan tuan rumah Qatar di laga perdana piala Asia U23. Wasit asal Tajikistan Nasrullah Khabirov membuat sederet keputusan kontroversial yang mengakibatkan Indonesia kalah 0-2. Ingat, sederet. Mulai dari tidak adanya kartu merah, pasuitan dilanggar sangat keras. Wasit saat itu sudah mengeluarkan kartu merah. Tapi kemudian, eh ditarik diganti sama kartu kuning. Padahal, dari rekaman, Witan dilanggar dengan sangat keras. Nah, yang kedua, soal penalti untuk Qatar di mana awalnya wasit cuma memberikan tendangan bebas untuk Indonesia. Tapi setelah mengecek far, justru berbalik. Qatar yang justru dapat penalti. Tapi yang paling kontroversi itu adalah kartu merah Ivar Jenner. Di babak pertama, Ivar Jenner ini sudah lebih dulu dapat kartu kuning, yang sebenarnya insiden ini juga 50-50. Kemudian, di babak kedua terjadi keputusan kontroversial dari wasit Nasrullah Khabirov. Kontak antara telapa kaki Jenner dan lutut dari Saif Elden Hasan terlihat sangat minim, termasuk di tayangan ulang. Sangat minim, tapi anehnya, wasit Khabirov ini justru mengeluarkan kartu kuning tanpa memastikan dalam tayangan ulang. Mengapa si wasit Khabirov nggak ngecek far dan malah memilih mengusir Jenner dari lapangan? Memang, aturannya, ada 4 insiden yang bisa dicek lewat far. Penentuan sah atau tidak gol, kemudian penentuan penalti atau tidak, Penentuan kartu merah langsung atau tidak, yang bukan situasi kartu kuning kedua. Atau, pemberian hukuman pada pemain yang salah. Kasus Ivan Jenner ini masuk pada poin yang ketiga, yang tidak bisa diintervensi oleh VAR. Nah, ini yang disebut kontroversi, karena wasit asal ngeluarin kartu kuning aja. PSSI berupaya, supaya Ivan Jenner bisa main lawan Australia. Tapi sayangnya, pengajuan banding itu ditolak. Tapi seperti yang kita tahu, jemari netizen Indonesia pun bermain, membanjiri kolom komentar akun Instagram AFC Asian Cup. Bukan cuma saat laga Katar, bahkan hampir semua postingan di Instagram dibanjiri sama komentar netizen Indonesia. Dan ternyata terungkap kalau Nasrullah Khabirov sering dapat hukuman di negaranya sendiri. Yang mungkin paling jadi sorotan adalah keputusan-keputusan wasit saat laga melawan Uzbekistan. Dan kali ini giliran keputusan kontroversial dari wasit Shen Yin Hao. Di menit ke-25, Abdul Fahid Nematov sempat melanggar Witan Sulaiman di tepi kotak penalti. Wasit Shen Yin Hao kemudian mengecek video VAR. Dan rupanya bukan di area kotak penalti. Tapi yang lebih parah nih, wasit juga rupanya tidak memberi setidaknya hadiah free kick buat Indonesia, melainkan memutuskan drop ball. Kontroversi yang kedua kemudian terjadi. Gol sempat didapat Indonesia di menit ke-60. Muhammad Ferrari berhasil membobol gawang Uzbekistan. Tapi dianulir karena dianggap ada offside dalam prosesnya. Wasit kemudian mengecek VAR dan memutuskan gol dibatalkan karena Sananta dinilai offside. Kontroversi terjadi saat wasit VAR, si VAR Kompu Udom asal Thailand, dianggap kurang tepat menghentikan tayangan ulang. Sehingga sudut kamera memperlihatkan Sananta dalam posisi offside. Pendapat lain, posisi tangan pemain nomor punggung 23 sejajar dengan kaki Sananta. Netizen pun kemudian menghubungkannya soal kontroversi saat laga Qatar melawan Indonesia yang ternyata wasit VAR-nya adalah orang yang sama. Dan yang terakhir adalah pelanggaran Rizky Rido yang berbuah kartu merah. Di menit ke-83, Indonesia harus kehilangan sang kapten. Akibat pelanggaran itu, Uzbekistan kemudian mendapat gol keduanya. Tapi menurut Jimny Napitupulu, mantan wasit Viva, semua keputusan wasit sudah betul? Ya kalau kita lihat, semua keputusan wasit itu betul. Kondisi tersebut disebut oleh Jimmy dengan istilah offside interfering with opponent. Pemain kita itu, offside-nya definisinya interfering with opponent. Yang berarti pengecekan VAR perlu dilakukan dari berbagai angle. Kemudian masalah kartu merah Rizky Rido. Jimmy juga punya pandangan yang sama dengan Sen Yin Hao soal keputusan mengusir Rizky Rido usai peninjauan VAR. Rizky Rido seharusnya bisa menghindari adanya bentuk pelanggaran dari kontak dengan pemain Uzbekistan. Rido itu bisa saja menunggu kakinya setelah menendang atau memainkan bola. Untuk avoid, menghindarin. Keputusan-keputusan wasit yang dianggap kontroversi bukan cuma terjadi pas piala AFC atau AFC, tapi juga di piala AFF U23 tahun 2023. Momen pertama timnas U23 diduga dicurangi wasit terjadi saat Indonesia melawan Malaysia U23 di Laga Perdana Grup B. Laga itu digelar di Rayong Provins Stadium, Thailand di hari Jumat 18 Agustus 2023. Dalam laga, wasit Hiroki Kasahara memberi hadiah penalti kepada Malaysia U23 di awal babak kedua. Saat itu wasit menyatakan Kadek Arel melanggar Fergus Tierney di kotak terlarang. Sintayong menyebut penalti Malaysia yang dicetak Tierney pada menit ke-54 mengubah jalannya pertandingan. Kenapa disebut mengubah jalannya pertandingan? Sintayong mengklaim wasit Hiroki Kasahara melakukan kesalahan dengan memberi penalti untuk Malaysia. Dalam tayangan ulang terlihat, Tierney ini lebih dulu menarik baju Kadek Arel dan kemudian terjatuh. Lalu momen kedua timnas Indonesia U23 diduga dicurangi wasit di piala AFF U23 2023 terjadi saat melawan Timor Leste U23 di match day kedua Grup B. Seharusnya timnas Indonesia U23 bisa menang dengan skor 2-0 andai saja gol kedua Ramadan Sananta tidak dianulir wasit. Wasit yang memimpin pertandingan Torpong Somsing malah menganulir gol tersebut. Dalam pandangan wasit dan hakim garis, Ramadan Sananta lebih dulu terjebak offside. Padahal dalam tayangan ulang, Ramadan Sananta terlihat jelas dalam posisi onside ketika menerima bola dari Beckham Putra. Momen ketiga di mana Indonesia dicurangi adalah saat melawan Vietnam di laga final. Pada laga itu timnas U23 Indonesia harus menerima kenyataan pahit gagal menjadi juara piala AFF U23 2023 setelah kalah adu penalti. Peristiwa yang merugikan skuad merah putih paling menonjol terjadi ketika pemain nomor punggung 20 Vietnam Nguyen Hong Puek melakukan sikutan keras ke wajah Muhammad Haikal. Video tayangan ulang memperlihatkan kejadian itu sangat-sangat jelas. Pemain Vietnam dengan sengaja melakukan sikutan. Halih-halih memberikan kartu merah untuk pemain Vietnam, wasit Hiroki Kasahara malah tidak memberikan keputusan apapun. Peristiwa yang merugikan timnas U23 Indonesia lainnya adalah ketika bola tendangan Arkan Fikri mengenai tangan pemain Vietnam di dalam kotak penalti Vietnam. Kejadian itu terlihat dalam tayangan ulang jelas mengenai pemain Vietnam. Tapi lagi-lagi, wasit tidak memberi keputusan apapun. Dalam tayangan lambat atau tayangan ulang? Ah, menurut saya kena tangan ya. Nah, di laga perebutan tempat ketiga melawan Irak juga tak luput dari keputusan wasit yang juga kontroversial. Itu terjadi saat Irak menyamakan kedudukan menjadi satu-satu lewat sundulan Zaid yang meneruskan umpan sundulan Nihat Muhammad. Para pemain Indonesia menilai pemain Irak dalam posisi offside. Nah, yang jadi masalah, tanpa mengecek monitor FAR, wasit utama Majed Al-Samrani mengesahkan gol itu. Padahal, wasit bisa aja ngecek FAR dulu untuk mastiin gol itu sah atau enggak. Akibatnya apa, pertandingan harus berlanjut ke perpanjangan waktu. Yah, sebenarnya ini bukan pertama kalinya Indonesia merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit saat laga melawan Irak. Pada laga perdana grup D Piala Asia 2023 yang juga mempertemukan Indonesia dengan Irak. Wasit Tantashev Ilgis yang memimpin jalannya pertandingan mengesahkan gol kedua Irak yang dicetak oleh Osama Rashid pada penghujung akhir babak pertama. Dalam rekaman FAR menunjukkan bahwa sebelum terjadinya gol, Muhammad Ali berada pada posisi offside. Namun wasit tidak merubah keputusannya dan tetap mengesahkan gol kedua Irak. Atas insiden tersebut, Indonesia secara resmi mengajukan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!